Intro Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam dengan menggunakan perahu motor dari dermaga Kompi Labuan Sumbawa KPU NTB tiba di Pulau Medang, Labuan Padas KPU NTB bersama KPU Kebupaten Sumbawa melakukan sosialisasi ke wilayah pesisir dan pulau terluar yang ada di Nusa Tenggara Parat termasuk di Kebupaten Sumbawa Kegiatan yang bertajuk sosialisasi fasilitasi pendidikan pemilih pasca peminuh tahun 2019 lalu diadakan di Pulau Medang, Kejamaatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa Meskipun rangkaian pemilu tahun 2019 telah usai dan menghasilkan para pemimpin yang diamanahkan oleh rakyat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah namun KPU Provinsi NTB tetap memberikan edukasi atau pendidikan demokrasi bagi para pemilih Kehadiran KPU Provinsi beserta rombongan setibanya di Pulau Medang disambut antusias oleh warga masyarakat setempat yang selama ini belum pernah disentuh dalam pendidikan demokrasi yang langsung diberikan oleh pihak penyelenggara Ketua KPU Provinsi NTB Soehardi Sout mengatakan tujuan sosialisasi KPU Provinsi NTB ke pesisir dan pulau-pulau terluar yang ada di Nusa Tenggara Parat mengajak warga masyarakat menggunakan hak pilih dalam pemilu serta meminta masyarakat berperan aktif dalam pembangunan daerah dan dapat menagih janji politik kepada pemimpin yang mereka pilih Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU menjelaskan sosialisasi yang dihajatkan untuk mendorong partisipasi pemilihan kepala daerah, kebupaten Sumbawa dan yang paling penting bahwa tidak hanya warga masyarakat di perkotaan dan pedesaan akan tetapi masyarakat yang berada di pesisir dan pulau terluar juga perlu disentuh untuk memberikan sosialisasi pemilu Sosialisasi ini kita hajatkan untuk bisa mendorong partisipasi pemilih di pemilihan kepada daerah 2020 ke Kabupaten Sumbawa dan yang paling penting artinya bahwa masyarakat pesisir juga harus disentuh tidak hanya masyarakat perkotaan, pedesaan tetapi juga masyarakat pesisir juga perlu disertu untuk sosialisasi pemilu karena saya yakin bahwa masyarakat seluruh di NTP ini selalu berpartisipasi positif dalam pemilu 2019 dan kita berharap di Pilihan Gara 2020 ini akan jauh lebih tinggi partisipasi ini Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Parat, Irwanta Liwang, Ket TV termasuk